Intro Pelaksanaan sistem pebelajaran lima hari sekolah atau full day school ternyata tak sekedar uji coba, melainkan sudah dilaksanakan sejak Senin 4 September 2017 lalu. Meskipun Presiden Joko Widodo sudah tak mewajibkannya lagi, hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Berau Armin Zulkifli saat ditemui Benus TV. Dikatakannya dasar pelaksanaan lima hari sekolah itu adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah. Jadi meskipun Presiden melalui berbagai media menyatakan sudah tidak mewajibkannya lagi pelaksanaan lima hari sekolah, namun sepanjang Permendikbud belum dicabut, maka pelaksanaan lima hari sekolah merupakan amanah undang-undang. Apalagi untuk diketahui, kata Armin daerah yang menolak pelaksanaan lima hari sekolah ini hanyalah Jawa Timur, sementara daerah lainnya se-Indonesia menerima. Selain itu dikatakan Armin, lima hari sekolah sebenarnya bukan hal baru bagi Kabupaten Berau, sebab jauh sebelum terbitnya Permendikbud itu, sudah ada sekolah di Berau yang telah melaksanakannya, seperti SMA Negeri 4, Yayasan Asowah dan Madani, dan faktanya masyarakat menerima, bahkan banyak menyekolahkan anaknya di sana. Kami masih tetap komit dengan Permendikbud. Masih konsultasi kami ke Jakarta dengan anggota Dewan, karena saat itu satu orang anggota Dewan, setelah selesai kami masuk ke bidang-bidang menakani, itu boleh saja dilaksanakan. Dan ini bukan diusaha, tapi merupakan sekolah-sekolah yang diutamakan untuk melaksanakan lebih awal, yang sudah mempunyai kesiapan dari sisi sumber daya dan akses transportasi. Setelah melihat kesiapan sumber daya dan akses transportasi sekolah, dikatakan Armin, saat ini di 13 kecamatan ada 49 sekolah piloting atau diutamakan yang telah melaksanakan pembelajaran 5 hari sekolah. Dengan rincian 17 sekolah tingkat sekolah dasar dan Madrasa Ibtidaya, dan 32 sekolah tingkat SMP dan Madrasa Sanawiyah. Selain itu, mengingat banyak manfaat kebaikan dari pelaksanaan 5 hari sekolah ini, saat ini Dinas Pendidikan Berau juga telah menginventarisir sekolah-sekolah yang bakal menyusul pelaksanaan 5 hari sekolah, menyusul 49 sekolah yang telah melaksanakannya. Namun, bagi sekolah yang tidak melaksanakan 5 hari sekolah, maka beban kerja guru dan pelayanan kepada murid tetap harus 8 jam atau 40 jam dalam seminggu. Bagi sekolah yang sudah siap, silahkan. Tapi yang belum siap, bertahap. Kalau tahun ini belum bisa, begitu sumber dayanya dipenuhi, dari 2 SIP menjadi 1 SIP, tahun depan boleh jadi sumber salam. Jadi, boleh saja mereka 6 dengan catan, tetap saja beban guru dan siswa menerima pelajaran itu sama dengan yang melaksanakan 5 hari. Jadi, kalau 5 hari itu dibebani 40 jam seminggu, maka yang 6 hari pun tetap 40 jam 2. Miko Gustinanda, BNH TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!